Jagoklana jilid 1. Bab 1. Badai salju bertiup dengan kencangnya membuat seluruh permukaan bumi hanya tampak sinar putih keperakan yang menyilaukan mata, di tengah kesunyian yang mencekam hanya terdengar suara gonggongan anjing yang amat ramai diselingi suara mengayunnya cambuk yang amat nyering. Seorang gadis muda dengan menunggang kereta yang ditarik oleh 7-8 ekor anjing dengan amat cepatnya berlari mendatangi. Di tengah permukaan salju yang amat sunyi dari kosong melompong itu cuma kelihatan sebuah rumah gubuk yang berdiri dengan kuatnya di samping seorang lelaki berewokan yang baru saja meloncat keluar dari rumah tersebut sewaktu mendengar suara yang amat ramai. Di dalam sekejap Matthew gadis muda itu sudah berlari mendekati lelaki berewok itu, tampak usianya kurang lebih baru 7-18 tahunan dengan putongan wajah yang amat cantik sekali, tetapi pada hawa seperti ini kelihatan rada kepucatan, gerak-geriknya agak loyo bahkan kedua belah pipinya jelas tampak bekas air Matthew yang menapak, agaknya dia orang baru saja merasakan kesedihan. Sesampainya di hadapan lelaki berewok itu dengan suara yang agak serah tanyanya. Apakah mereka ada di tempat ini? Sikap dari lelaki berewok itu ternyata amat hormat sekali terhadap gadis itu. Mereka pasti ada di sini sahutnya sambil menjura. Eh mendadak pergelangan tangannya membalik seret sebuah cambuk panjang berwarna merah darah mendadak diayunkan ke depan sehingga mengeluarkan suara yang amat nyaring. Cambuk itu besarnya ada satu jari tetapi panjangnya cuma satu kaki lima, enam, setelah diayunkan ke atas kepala, ketujuh-delapan ekor anjing itu segera dia tarik kembali, gerakannya amat lincah dan cepat sekali. Dengan diikuti suara bergeletarnya cambuk tersebut beberapa ekor anjing itu segera berhenti bergonggong. Suasana menjadi amat sunyi, sunyi tak terdengar sedikit suara pun. Dan pada saat yang bersamaan pula dari dalam rumah gubuk itu terdengar suara yang bercuitan pintu rumah dengan perlahan dibuka. Baru saja pintu terbuka, ketujuh-delapan ekor anjing itu segera siap menubruk kembali ke depan tetapi sang gadis dengan cekatannya menahan gerakan tersebut membuat beberapa ekor anjing yang amat ganas itu segera berdiam diri dan merebahkan diri ke atas permukaan salju. Pintu rumah gubuk itu dengan perlahan terbuka disusul munculnya sebuah payung yang terbuat dari kertas minyak yang dipentangkan lebar. Jelas kelihatan di atas payung itu sudah ada tiga buah lubang yang cukup besar. Tampak seorang kakek tua yang memakai kain kulit yang terbuat dari bulu domba dengan langkah yang amat perlahan berjalan keluar. Kakek yang masih mengantuk itu dengan menggunakan payungnya menutupi badan lalu berjalan maju satu langkah ke depan, terdengar dia sedang bergumam. Oh, sungguh hebat hujan salju kali ini. Sembari berkata ia menongolkan kepalanya sekeliling tempat itu, sewaktu dilihat hadirnya seorang lelaki berwok di sana mendadak dia berseru tertahan. Ah, 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 kiranya Ong Congkoan, eh, 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 Ong Congkoan kau membawa sebegitu banyak orang apakah mau pergi berburu malam kulit rase yang bagus apakah harus dicari dengan berburu pada malam hari? Ong Congkoan silahkan masuk, mari minum dulu secawan teh panas mari. Mari, biare lo Ohon pergi masak air. Semenjak lelaki tua itu muncul sampai saat ini dia terus-menerus beribut tidak keruan tetapi tak seorang pun yang memberikan langganannya. Si lelaki berwok maupun gadis itu sewaktu melihat lelaki tua itu berjalan keluar secara tiba, pada air mukanya segera memperlihatkan perubahan hebat, agaknya kejadian ini berada di luar dugaan mereka, menanti setelah lelaki tua itu selesai berbicara barulah lelaki berwok itu berseru. Tan Elo Otia Begitu dia berseru, Tan Elo Otia lantas angkat kepalanya kembali dan berteriak lagi. Ak-ah-ah Bukankah gadis ini adalah Soatang Sio Chia dari Benteng Tiantep P.O.? Ha-ah-ah-ah-ah-ah sungguh mirip burung hang yang melayang turun dari atas langit Soatang Sio Chia sewaktu lo Ohon melihatmu untuk pertama kakinya, usiamu masih amat kecil sekali, Pada hari kedua lo Ohon sudah pergi menangkap tiga ekor rese yang amat besar he-he, he-he aku lihat kali ini belum tentu kau bisa berhasil menangkap beberapa ekor. Baru saja dia berbicara sampai di sini tampak gadis muda itu sudah kerutkan alisnya rapat. Aha! Tan Elo Otia serulah laki berwok itu dengan gugup, kau banyak bicara lagi, kami sengaja datang untuk mencari orang. Mencari orang oh 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 titik kalian mau mencari Elo Ohon? Tanda tanya serunya melengak. Kepalanya didongakan tinggi sehingga tampaklah pada wajah yang berwarna hitam seluruhnya ditutupi dengan keriputan, agaknya usianya sudah lanjut sekali sehingga dirinya pun tidak bisa mengatakan berapa besar usianya. Tetapi Ong Congkoan dari Benteng Tiantep P.O. ini sebaliknya tahu dengan amat jelas kalau kedua buah rumah gubuk ini sudah ditinggali olehnya selama hampir 20 tahun lamanya. Ong Congkoan sangat senang terhadap Tan Elo Otia ini, karena sejak Tan Elo Otia berdiam di dalam dua buah rumah gubuknya 20 li di luar Benteng Tiantep P.O. maka kedudukannya di dalam Benteng Tiantep P.O. pun sehari demi sehari meningkat sehingga akhirnya menduduki sebagai Congkoan. Orang yang berlalu lalang di dalam Benteng Tiantep P.O. semuanya pada merasa heran, keamanan serta penjagaan dari Benteng Tiantep P.O. amat ketat sekali bahkan pada 25 li sebelum Benteng sudah disebar pengawal serta metu yang pada menyebar di sana, 20 li sebelum Benteng semakin mendekat ke arah Benteng penjaganya semakin banyak, jika orang asing hendak memasuki tempat itu tanpa ketahuan benar amat sulit sekali, bagaikan terbang ke langit, tetapi kenapa pada deretan penjaga pertama sudah ada orang yang tinggal di sana tanpa dicurigai, Bukankah hal itu amat janggal sekali? Padahal sewaktu Tan Elo Otia untuk pertama kali pindah ke sana para jago dari Benteng Tiantep P.O. sudah menaruh curiga terhadapnya bahkan melakukan pengawasan yang ketat siang malam, tetapi lama-kelamaan semua orang dari Tiantep P.O. pada mengetahui kalau Tan Elo Otia adalah seorang yang sedang melarikan dirinya dan tinggal dengan sengsara seorang diri, Tan Elo Otia ini sama sekali tidak mempunyai kepandayan lain selain bisa membuat arak yang paling bagus. Arak adalah barang yang paling mudah untuk memperpendek jarak hubungan persaudaraan, lama-kelamaan orang dari Benteng Tiantep P.O. semuanya pada tahu kalau Tan Elo Otia bukanlah seorang yang patut dicurigai karenanya penjagaannya pun menjadi semakin kenor. Sedangkan pada waktu itu Tan Elo Otia sudah hamat tua, selama 20 tahun ini hampir dia orang tidak bisa berjalan lagi sudah tentu hal ini semakin membuat orang lain tidak mencurigai dirinya lagi. Kini melihat si kakek tua sudah salah menyangka kalau mereka mau mencari dia orang tua tidak terasa lagi ongcong koan tertawa geli. Tuh, buat apa aku orang cari dirimu ujarnya sambil tertawa. Kami sedang mengejar dua orang, satu laki satu perempuan, yang laki tentunya kau sudah pernah bertemu, dia adalah keponakan dari Tocu. Oh haha benar, benar, aku memang pernah bertemu potong Tan Elo Otia dengan cepat. Bukankah bocah itu putih dan besar perawakannya bahkan pandai memanah? Tidak salah sahutong cong koan mengangguk. Kami mau mencari dirinya, bukankah mereka ada di dalam rumahmu? Tan Elo Otia segera menyipitkan matanya dan tertawa terbahak. Ong cong koan serunya, kau orang apa mau ajak aku untuk bergurau bagaimana mungkin mereka ada di sini? Mendengar perkataan tersebut tong cong koan segera palingkan kepalanya ke arah gadis itu. Nona ujarnya dengan suara amat hormat. Tan Elo Otia bilang mereka tidak ada di sini, lebih baik kita mengejar terus ke depan saja, bila mana kita harus buang waktu dengan percuma di sini mereka tentu melarikan diri semakin lama semakin menjauh. Tetapi anjingku ini sudah berhenti mengejar sesampainya di tempat ini ujar gadis itu dengan wajah yang adem. Benar, benar penciuman anjing adalah paling tajam di antara binatang lain, sekalipun berada beberapa ali jauhnya dia masih bisa mencium bau manusia yang sedang dicari. Kini ke-7-8 ekor anjing itu sudah berhenti mengejar sesampainya di sini jika mau dikatakan orang yang mereka kejar tidak berada di sini sebenarnya merupakan suatu urusan yang sukar dipercayai. Karenanya Ong Chong Koan segera berseru kembali, Tan Elo Otia, urusan ini kau jangan bicara secara guyon, mereka benarkah tidak ada di dalam rumahmu? Ong Toa Shok kau kenapa teriak gadis itu mendadak dengan amat gusarnya? Sebenarnya, manusia itu ada di dalam rumah atau tidak kenapa kau tidak memeriksanya sendiri? Tubuhnya segera melayang menerjang ke dalam rumah itu, sewaktu tubuhnya mencapai di tengah udara cambuk di tangannya dengan cepat menghajar ke arah depan. Memaksa ke-7-8 ekor anjingnya ikut menerjang masuk ke dalam. Menanti setelah tubuhnya melayang turun di depan pintu rumah dan memukul rubuh pintu tersebut kedua ekor anjing yang sudah ada di belakang tubuhnya telah menerjang ke dalam sambil menggonggong tak hentinya. Cepat tampil api dan bawa kemari perintahnya sambil berdiri tegak di depan pintu. Suaranya amat serak sekali bahkan diucapkan keluar sambil menggigit kencang bibirnya, sepertinya setelah ada penerang Anda akan melihat sesuatu urusan yang amat mengemaskan hatinya sehingga dia kepingin sekali menghancurkannya. Dia begitu berteriak segera tampak dua orang lelaki meloncat masuk ke dalam pekarangan dan memberikan sebuah obor kepadanya. Melihat kejadian tersebut Tan Elo Otia segera menutup kembali payung Fa, serunya sambil pentangkan tangannya lebar. Eh, 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 eh. Toa syok sekalian sebenarnya kalian mau cari apa, eh, eh, ha. Ong Congkoan, Elo Ohon, Elo Ohon. Kau orang tidak usah banyak bicara lagi potong Ong Congkoan dengan wajah keren, kami cuma mau mencari orang saja, bila mana orang itu bisa kami temukan di sini, hem-hah-em-em beberapa kerat tulang tuamu itu jangan harap bisa tersisa. Berulang kalitan Elo Otoa mendepakan kakinya ke atas tanah, wajahnya yang sudah penuh dengan keripu tampak memperlihatkan wajah menyesalnya, sewaktu dia putar badannya kembali tampaklah gadis tersebut mencekal obor sudah berjalan memasuki rumah gubuk itu. Kedua rumah gubuk itu amat kecil sekali, sewaktu ke-7-8 anjing itu menerjang masuk sebentar saja seluruh barang yang ada di sana sudah diobrak abrik tidak keruan, hanya sekali pandang saja gadis itu sudah bisa melihat seluruh keadaan isinya. Di dalam rumah itu sudah tidak ada orangnya, tetapi mendadak tampak ke-7-8 ekor anjing itu mengumpul menjadi satu dan menciumi tanah sambil menggonggong terhadap permukaan tanah di sekelilingnya. Melihat itu si gadis tersebut segera tertawa dingin. HMM. Ong Congkoan serunya dingin ke orang. Sudah melihat belum, di dalam rumah ini ada jalan rahasia. Orang tua bangkotan ini pasti bukan manusia baik, cepat tangkap dia orang terlebih dulu. Tetapi Ong Congkoan sama sekali tidak turun tangan terhadap diri Tan Elo Otoa, sebaliknya dengan langkah perlahan berjalan ke belakang tubuh gadis itu, ujarnya. Nona, tempat ini hanyalah sebuah gudang di bawah tanah saja yang sudah diketahui oleh semua orang di benteng sebagai tempat untuk menyimpan arak wangi yang dibuat Tan Elo Otoa. Bagaimana kau bisa tahu di dalam gudang ini tidak ada orang yang sedang bersembunyi bentak gadis itu dengan amat gusarnya? Bibir Ong Congkoan tampak sedikit bergoyang, sebenarnya dia mau berkata kenapatan Elo Otoa mau menyembunyikan orang, tetapi sewaktu dilihatnya wajah gadis itu sudah diliputi oleh kegusaran dia tidak berani meneruskannya kembali perkataan yang semula mau diucapkan ditelan kembali mentah. Dengan suara yang amat berat bentak gadis itu kembali. Bongkar tempat ini, buka gudang tersebut Tong Congkoan segera menyahut dan berjalan melalui dua ekor anjing yang ada di sana lalu bungkukan badannya menyangkolkan jarinya pada satu lubang dan mengangkat sebuah papan seluas lima dipa ke atas. Begitu papan itu terbuka maka secara samar segera terbau harumnya arak yang amat semerbak. Gadis itu mengangkat obornya untuk menerangi gudang di bawah tanah tersebut. Tampaklah ruangan itu dalamnya ada satu kaki dengan luas enam tujuh dipa yang sudah penuh diisi dengan gentong-gentong serta guci arak. Di bawah sorotan api obor terlihatlah di dalam gudang di bawah tanah itu sama sekali tidak tampak adanya sesosok manusia pun. Baru saja papan itu terbuka terlihatlah ketujuh, delapan ekor anjing tersebut dengan kalapnya menyalak tak hentinya lalu menubruk ke dalam semuanya. Gadis itu dengan amat tenangnya berdiri di samping pintu gudang di bawah tanah itu, tampak air mukanya penuh diliputi oleh keraguan, mendadak tangannya digetarkan cambuknya dengan amat dasyatnya menyambar ke dalam gudang. Seketika itu juga sebuah guci yang berisikan arak wangi sudah tersambar hingga hancur lebur, arak wangi dengan sendirinya mengalir keluar membasahi seluruh permukaan membuat seluruh ruangan berbau wanginya arak. Saat itu ketujuh-delapan ekor anjing itu tidak ambil diam, mereka mencium sana-sini sambil menyalak tak hentinya. Sebaliknya cambuk yang ada di tangan sang gadis pun bagaikan naga sakti berturut melancarkan beberapa kali. Sambaran, membuat tujuh, delapan buah guci seketika itu juga menjadi hancur lebur berhamburan di atas tanah, orang yang mengerubungi tempat itu termasuk juga Ong Congkoan sendiri dalam hati dia merasa amat sayang sekali. Begitu ketujuh-delapan buah guci arak itu terhajar hancur maka seluruh ruangan gudang itu dapat dilihat dengan amat jelasnya, ternyata di sana sama sekali tidak tampak adanya bayangan orang. Waktu itu dengan jalan yang amat tegak Tan Elo Otia sudah berjalan masuk ke dalam ruangan sambil menghela napas ujarnya dengan nada sayang. Nonaka sungguh sudah berbuat kesalahan besar, ketujuh-delapan buah guci arak itu sudah aku simpan selama dua puluh tahun lamanya, iii, coba lihat, bukankah di tempatku sini tidak bersembunyi seseorang. Dengan tidak hentinya dia bergumam seorang diri, tetapi tak seorang pun yang menggubris dirinya, tiba gadis muda itu berteriak amat keras. Ong Chong Koan, coba kau lihat. Sembari berteriak dia menuding ke arah gudang di bawah tanah itu, Ong Chong Koan yang mendengar seruan tersebut terpaksa melongokan kepalanya memandang ke bawah, tetapi sebentar kemudian dia sudah dibuat melengak. Ketujuh-delapan buah guci arak yang sudah terkena pukulan cambuk hingga hancur seharusnya di atas tanah ada genangan arak setinggi 2-3 cun tetapi saat ini permukaan tanah cuma basah saja sedikit pun tidak tampak adanya genangan arak. Ong Chong Koan benar dibuat tertegun, serunya. Nona, ini. Kau masih tidak paham juga potong gadis itu dengan amat gelusarnya di bawah gudang ini pasti ada jalan rahasia lainnya, kalau tidak arak tersebut tidak mungkin bisa merembes ke tempat lain. Ong Chong Koan menjadi sangat terperanjat sekali, tan lo titik serunya. Belum sempat dia mengucapkan tia hurut yang terakhir seketika itu juga dia berdiri melengak untuk kedua kalinya. Tampak tubuh dari tan lo otia di dalam sekejap metu itulah sudah mengembang menjadi sangat besar sekali, tetapi kejadian yang sudah berlangsung hanya di dalam sekejap metu itu tidak memberi kesempatan buat Ong Chong Koan untuk melihat lebih jelas lagi dengan kera bagaimana tubuh dari tan lo otia bisa mengembang sampai begitu besarnya. Karena pada saat tubuh tan lo otia mengembang besar dan berkelebat dengan amat cepatnya itulah segera terdengar suara jeritan ngeri dari ke-7-8 anjing yang berada di samping badannya disusul terpentalnya bayangan kecil ke atas udara, ke-7-8 ekor anjing itu sudah pada bergulingan di atas tanah dan binasa seketika itu juga. Baru saja suasana menjadi hening sebentar kembali terdengar dua buah pukulan dasyat berkelebat di dalam ruangan, dua orang terpukul mental ke belakang hingga menubruk tembok lalu rubuh ke atas tanah tidak berkutik kembali, dari bagian dadanya darah segar mengucur keluar dengan amat gerasnya. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini benar membuat semua orang menjadi terperanjat, tetapi mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa, setelah itu kembali terdengar dua orang secara tiba menjerit aneh lalu tubuhnya berkelebat dengan cepatnya menuju keluar. Gerakan mereka amat cepat sekali, hanya di dalam sekejap saja kedua orang itu sudah berada di samping tubuh kudanya masing. Pada saat yang bersamaan pula tampak sesosok bayangan manusia kembali berkelebat menyusut ke depan. Gerakan tubuh bayangan itu amat cepat sekali laksana berkelebatnya bayangan setan. Hanya di dalam sekejap saja dia orang sudah berkelebat melalui di antara kedua orang itu dan menghadang di depan mereka sepasang tangannya berkelebat berbareng menghajar bagian wajah dari kedua orang itu. Jurus serangannya ini amat aneh sekali, belum sempat orang yang ada di dalam rumah melihat jelas gerakan yang digunakan, sepasang tangan dari Tan Elo Otia sudah ditekan ke depan sehingga tampaklah bayangan telapak memenuhi seluruh angkasa yang tidak membuat mereka tak dapat menghindarkan diri kembali. Dua buah jeritan ngeri segera memecahkan kesunyian di susul mundurnya mereka berdua dengan sempoyongan. Sebetulnya mereka sudah berhasil keluar dari rumah sejauh dari sepuluh langkah tetapi saat ini badannya mundur dengan sempoyongan hingga masuk ke dalam rumah kembali, setelah itu kakinya baru lemas dan rubuh ke atas tanah. Wajahnya yang membalik ke atas segera terlihatlah sebuah bekas telapak darah yang masih segar bugar. Telapak tangan itu amat jelas sekali, persis seperti baru saja dicapkan ke atas wajah mereka sehingga membekas amat dalam sekali. Ong Chong Koan serta gadis itu sewaktu melihat kejadian ini pada berdiri melongot, apalagi Ong Chong Koan, ketika melihat bekas telapak berdarah yang membekas di wajah mereka berdua seketika itu juga dalam hatinya sudah teringat dengan seseorang, tak tertahan lagi seluruh tubuhnya gemetar dengan amat kerasnya seperti baru saja direndam di dalam air dingin. Dan pada detik itu pulatan Elo Otia sudah berkelebat ke dalam rumah, tubuhnya dengan amat cepatnya kembali berkelebat di dalam ruangan tersebut membinasakan keempat lelaki kasar lainnya yang masih tersisa. Di dalam sekejap mata empat orang itu pun tubuh tanpa mengeluarkan sedikit suara pun. Suasana menjadi amat sunyi sekali, sunyi sehingga tak terdengar suara gemerisik sedikit pun juga, tetapi sebentar kemudian sudah dipecahkan dengan mengerusnya suara yang keras kiranya saking takutnya seluruh tubuh dari Ong Chong Koan sudah gemetar dengan amat kerasnya sehingga giginya pada beradu dan mengeluarkan suara nyaring. Sebaliknya wajah dari gadis muda itu walaupun amat pucat pasti tetapi air mukanya masih tetap terlintas hawa amarahnya yang bercampur rasa kaget, perubahan wajahnya jauh berbeda dengan air muka Ong Chong Koan yang sudah berubah menjadi abu itu. 7-8 ekor mayat anjing serta 8 sosok mayat manusia menggeletak di atas tanah dengan amat mengerikan, di bawah sorotan sinarobor kelihatan sangat menyeramkan sekali. Ketiga orang itu dengan berdiri pada arah yang berlawanan berdiri tak bergerak sedikit pun juga, lama sekali baru terdengar Ong Chong Koan berkata dengan suara yang terputus, Tan Elo Otia, kau, kau, saking takutnya dia tidak sanggup meneruskan kembali kata selanjutnya. Tan Elo Otia yang ada di hadapan mereka sekarang ini bukanlah Tan Elo Otia yang badannya bungkuk dengan pandangan yang sayu. Tampak tubuhnya berdiri tegak dengan angkernya, sepertinya di dalam sekejap metu itulah tubuhnya sudah bertambah tinggi separuh kepala lebih, sedangkan sepasang matanya memancarkan sinar yang amat dingin sekali memandang tajam mereka berdua. Terdengar dia tertawa dingin tak hentinya membuat seluruh tubuh Ong Chong Koan gemetar semakin keras, mendadak dia jatuhkan diri berlutut sambil mirengek. Kau ampunilah diriku, kau, kau ampunilah jiwaku, tidak dapat sahutan Tan Elo Otia dengan nyaring. Bahkan amat singkat sekali. Ong Chong Koan menjadi tertegun, dengan perlahan dia angkat kepalanya. Tetapi pada saat dia angkat kepalanya itulah tangan kanan dari Tan Elo Otia mendadak sudah diulur ke depan menekan ke atas wajahnya. Sewaktu telapak tangan Tan Elo Otia ditarik ke belakang itulah terdengar gadis muda itu menjerit kaget dan menghembuskan napas dingin. Tampak wajah dari Ong Chong Koan sudah diseset hingga kulitnya hilang semua, sedangkan sebuah bekas telapak tangan yang penuh dengan darah sudah mebekas di atasnya. Tetapi nyawanya masih belum melayang, tampak tubuhnya sedikit bergerak lalu bangkit berdiri, teriaknya dengan suara serak. Nona, C, cepat, cepat beritakan kepada Pocu, Hiat. Baru sempat dia mengucapkan kata Hiat tubuhnya mendadak rubuh ke atas tanah tidak berkutik kembali. Terdengarkan Elo Otia memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang amat menyeramkan, kepalanya digelengkan lalu berseru dengan nada yang amat mengerikan. He-he, he-he, tidak akan ada orang yang bisa memberitahukan urusan ini kepada Pocu. Mendadak dia angkat kepalanya lalu beralih ke atas wajah sang gadis muda itu. Tanpa terasa lagi gadis itu mengundurkan diri satu langkah ke belakang. Tan Elo Otia segera memperlihatkan sebaris giginya yang putih menyeramkan. Tidak akan ada orang yang bisa beritahukan urusan ini kepada Pocu. Kalian ujarnya kembali dengan seram. Nona, kau pun tidak bisa hidup lagi karena kau terlalu cerdik. Selama puluhan tahun ini cumakah seorang saja tahu kalau di bawah gudang tersebut masih ada jalan rahasia yang lain. Sembari berkata tubuhnya dengan perlahan mendesak maju ke depan. Gadis itu sewaktu melihat Tan Elo Otia mendesak dirinya terus-menerus terpaksa mundur kembali ke belakang. Di dalam sekejap saja tubuhnya sudah merapat dengan tembok rumah. He-he, he-he, sebelum mati aku bisa beritahukan satu soal kepadamu. Keujar Tan Elo Otia kembali sambil memperdengarkan suara tertawa anehnya yang amat mengerikan jalan rahasia di balik gudang tersebut sudah membuang waktuku selama 20 tahun lamanya dan merupakan jalan yang menembus sampai di tengah-tengah benteng Tianit P.O. Oh, semua orang dari benteng mimpi pun tidak akan menyangka akan hal ini, sudah tentu aku pun tidak boleh meninggalkan kehidupan di tempat ini. Tubuh gadis itu mulai kelihayan gemetar, bibirnya yang pucat pasti sedikit bergerak mengucapkan kata dengan terpotong. Kau, kau berani bunuh aku, orang dari benteng Tianit P.O. tentu akan ada yang datang mencari aku. Sudah tentu, sudah tentu sahutan Elo Otia sambil tertawa seram. Sudah tentu mereka akan mencari dirimu, karena kau adalah burung hang yang turun dan kahyangan putri kesayangan dari P.O. Ocu jika mereka tidak tampak kau muncul kembali, kenapa tidak pergi mencarinya ha-ha-ha-ha-ha-ha. Titik tetapi mereka tidak akan menemukan sesuatu dari tempat sini, menanti mereka tiba di sini apapun sudah tidak ada, bahkan sampai jejak yang mencurigakan akan lenyap tak berbekas. Sehabis berkata tangan dari Tai Elo Otia dengan perlahan diangkat ke atas lalu diayunkan ke depan. Gadis itu segera memperdengarkan suara jeritan kagetnya yang amat tajam dan melengking tinggi, cambuk di tangannya mendadak dikebutkan menjadi setengah lingkaran lalu dengan dasyatnya dibabat ke atas tubuh Tan Elo Otia. Bersamaan waktunya pula tubuhnya membungkuk ke bawah, punggungnya dengan sekuat tenaga menerjang. Tembok yang ada di belakangnya sehingga muncullah sebuah lubang yang amat besar sekali. Tubuhnya tanpa membuang tempo lagi sudah menerobos keluar dan berguling di atas permukaan salju untuk cepat kabur dari sana. Gerakan gadis itu boleh dikata amat cepat sekali bagaikan sambaran kilat, tetapi baru saja dia berhasil meloncat bangun, tubuh Tai Elo Otia sudah muncul kembali di hadapannya. Tangan gadis itu dengan cepat digerakan kembali, cambuk panjangnya dengan menimbulkan suara sambaran yang amat keras kembali membabat ke depan. Tetapi sayang sekali walaupun serangannya amat dasyat tetapi lima jari dari Tan Elo Otia yang mencengkeram pergelangan tangannya jauh lebih gesit dan kuat lagi bahkan tenaga tarikannya bagaikan tarikan 20 ekor kuda. Sang gadis yang meihat ujung cambuknya terkena pegang oleh pihak lawan, menjadi sangat bingung sekali, bila mana dengan cepat dia melepaskan cambuknya kemungkinan sekali masih tidak mengapa, siapa tahu justeru cambuk itu terbuat dari kulit seekor ular raksasa yang amat kuat dan bagus sekali, apalagi benda itu pun sudah digembolnya sejak kecil, untuk mana dia merasa amat sayang sekali untuk melepaskannya kembali. Pada saat dia merasa ragu itulah tenaga tarikan dari Tan Elo Otia yang amat dasyat sudah menerjang datang membuat tubuh gadis itu tertarik maju beberapa langkah ke depan, dan jatuh tertelungkup ke atas tanah. Gadis tersebut segera merasakan keadaannya sangat berbahaya, dengan cepat tangannya mengendor melepaskan cekatan pada cambuknya dan mundur ke belakang tetapi waktu sudah terlambat pundaknya terasa mengencang tangan dari Tan Elo Otia sudah berhasil mencengkeram dirinya. Tan Elo Otia yang sudah berhasil mencengkeram pundak dari gadis muda itu tangan yang sebelah tidak hentinya digoyangkan di depan wajah sang gadis sambil memperdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan. Dengan cepat gadis muda itu angkat kepalanya ke atas, bunga salju selapis demi selapis jatuh berhamburan di atas wajahnya yang pucat pasti bagaikan mayat, sepasang matanya terbelalak lebar walaupun air mukanya sudah diliputi oleh perasaan ngeri serta ketakutan yang luar biasa tetapi bibirnya tetap tertutup rapat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lima jari tangan kanan dari Tan Elo Otia yang terpentang lebar sejengkal demi sejengkal semakin mendekati wajah gadis itu, kelihatannya sebentar lagi di atas wajah sang gadis yang amat cantik itu sudah akan bertambah dengan sebuah cap telapak tangan berdarah yang amat mengerikan. Pada saat itulah gadis muda itu merasakan hidungnya tercium bahwa amis darah yang amat memuakan sekali, telapak tangan dan Tan Elo Otia yang ada di hadapannya kini sudah berubah memerah laksana darah, keadaannya mirip dengan sebuah telapak tangan yang baru saja direndam di dalam darah segar, benar amat menyeramkan sekali. Walaupun sifat gadis itu ketus dan keras kepala tetapi pada saat yang amat kritis dan menyangkut mati hidup dirinya tidak urung hatinya dibuat berdebar juga. Napasnya yang ngosan tidak teratur sedangkan sepasang matanya dengan tajam memperhatikan telapak tangan yang sudah ada kurang lebih 3-4 cun di hadapannya. Mendadak dengan menggunakan suara yang amat gemetar ujarnya. Kau, kau, kau bukan Tan Elo Otia titik. Haa, 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 sudah tentu aku bukan Tan Elo Otia haa, haa, serutan Elo Otia sambil memperdengarkan suara tertawa panjangnya yang amat aneh sekali. Kau, kau, kau adalah Hiya Chiang atau si telapak berdarah, Tong Hao LN, teriak gadis itu kembali sambil menelan ludah. Kau ah si iblis tukang pembunuh si telapak berdarah, Tong Hao. Hei, hei, sungguh hebat, sungguh hebat serutan Elo Otia sambil memperdengarkan suara tertawanya yang amat aneh. Aku orang sudah ada 20 tahun lamanya tidak pernah munculkan diri di dalam dunia persilatan orang yang berusia seperti kau ternyata mengetahui juga namaku, sungguh hebat. Napas dari gadis itu semakin memburu, dadanya terasa sesak, kepalanya terasa pening, tetapi dia orang tetap berusaha untuk mempertahankan ketenangannya bahkan tidak hentinya memperdengarkan suara tertawa dingin yang tidak kalah ketusnya. HMM bagaimana aku bisa mengetahui namamu? Di dalam benteng masih ada seorang yang sering mengungkit dan menyebut namamu si telapak berdarah Tong Hao, aku tahu akan hal ini dari ayahku. Tan Elo Otia, si telapak berdarah, Tong Hao segera mendengus dengan amat dinginnya. Orang benteng Tianit Peo sering menyebut namaku teriaknya keras, kecuali si Elyong si bajangan tua itu ada siapa lagi yang sering menyebut namaku? Kau berani memaki ayahku bentak gadis itu dengan amat gusarnya. Tong Hao segera tertawa terbahak dengan amat kerasnya, agaknya dia merasa sangat gelembira sekali, berturut teriaknya dengan keras. Si Elyong Bajingan Tua Si Elyong Bajingan Tua Mendengar suara makian dari Tong Hao ini sang gadis muda itu demikian gusar lagi sehingga akhirnya mencapai puncaknya, pundaknya kena cengkeram oleh Tong Hao membuat sepasang tangannya sama sekali tidak mempunyai tenaga, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk menghajar tubuh orang itu, tetapi sambil menggigit kencang bibirnya mendadak dia orang melancarkan satu tendangan kilat menghajar tubuh Tong Hao. Tong Hao sama sekali tidak bisa menghindarkan dirinya berat dengan disertai suara yang amat nyaring tendangan kilat gadis itu dengan amat cepatnya berhasil menghajar kaki dari Tong Hao. Tong Hao segera tertawa panjang, sebaliknya gadis itu segera merasakan kakinya amat sakit sekali. Saking sakitnya tidak kuasa lagi gadis muda itu meneteskan air matanya, tetapi dia orang tetap menggigit kencang bibirnya sehingga tidak mengeluarkan sedikit suara mengaduh atau rintihan pun. Si telapak berdarah Tong Hao segera tertawa keras. Hihihi tidak ku sangka si Eliong itu bajingan tua yang tidak berguna seperti gentong nasi bisa mempunyai seorang anak perempuan yang demikian keras kepalanya. Kau ah yang tidak berguna seperti gentong nasi balas teriak gadis itu dengan hekinya sehingga seluruh tubuhnya gemetar amat keras jikalau kau orang berguna kenapa harus menyembunyikan nama aslimu secara rahasia bahkan berdiam di sini selama 20 tahun lamanya. Air muka si telapak berdarah, Tong Hao di dalam sekejap metu itulah sudah berubah sangat hebat, untuk beberapa saat lamanya dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Pada saat yang bersamaan pula telapak tangan yang ada di depan wajah gadis muda itu dengan tidak hentinya bergoyang sehingga tercium bau amis darah yang sangat memuakan. Gadis itu merasa hatinya semakin berdebar dengan amat kerasnya hingga hampir melompat keluar dari tubuhnya, tetapi selama ini dia tetap tutup mulutnya tidak mengeluh. Lama sekali baru terdengar telapak berdarah Tong Hao tertawa dingin. Benar selama 20 tahun lamanya aku menyembunyikan nama dan berdiam di sini, tetapi si Liong itu bajingan tua apakah pernah melangkah keluar satu langkah pun dari benteng Tianit Poonya selama 20 tahun ini serunya amat dingin. HMM dengus gadis itu sambil kerutkan alisnya rapat ayahku sedang melatih ilmu silatnya di dalam benteng, bagaimana dia orang tua bisa dibandingkan dengan kau manusia yang tidak keruan, manusia pengecut cucu kura. Si telapak berdarah Tong Hao segera tertawa dingin tak hentinya, setiap kali dia memperdengarkan suara tertawa. Dinginnya yang amat keras, tubuh gadis itu pun tergetar dengan hebat. Heee, heeeji kalau orang yang setiap kali menyebut namaku bukan itu bajingan tua si Liong lalu siapa lagi ujarnya kasar. Kenapa aku harus memberitahukan kepadamu balas teriak gadis itu sambil tertawa dingin pula, agaknya secara mendadak dia teringat akan sesuatu urusan. Telapak tangan dari si telapak berdarah Tong Hao semakin mendekati wajahnya lagi sehingga tinggal beberapa cun saja. Ayuh bilang, siapa bentaknya? HMM justru aku tidak akan berbicara teriak gadis itu ketus sambil pejamkan matanya rapat. Tong Hao benar tidak bisa bersabar lebih lama lagi, disertai dengan suara dingusan yang amat dingin telapak tangannya ditekan ke atas wajah gadis tersebut. Mendadak Dan diletakkan di atas depan kayu. Cepat dia mengambil sebuah selimut dan menyelimuti seluruh tubuh gadis itu rapat sedangkan dirinya duduk di sampingnya. Eeei, kalian berdua jangan bergerak dahulu, ada orang datang serunya kemudian ke arah gudang di bawah tanah itu. Tetapi dari dalam gudang di bawah tanah tersebut sama sekali tidak terdengar sedikit suara pun. Si telapak berdarah Tong Hao segera mengerutkan alisnya rapat, ujarnya lagi. Eeei, kalian dengar suara ku tidak kali ini suara bentakannya amat keras sekali, tetapi dari dalam gudang di bawah tanah itu sama sekali tidak terdengar suara sahutan. Tong Hao tidak bisa menahan sabar lagi, tubuhnya dengan cepat berkelebat melayang turun ke dalam gudang tersebut. Tetapi pada saat yang bersamaan pula terdengar suara ringkikan kuda yang amat keras disusul menyambarnya desiran angin keras menggulung ke dalam rumah itu, saking dasyatnya desiran angin itu membuat kedua buah rumah gubuk itu hampir terangkat dari tempatnya. Si telapak berdarah Tong Hao yang ada di dalam gudang di bawah tanah untuk sesaat lamanya tidak mengetahui siapa yang telah datang, dengan terburu dia bungkukan badannya lalu memperdengarkan suara batukan yang keras. Belum habis dia berbatuk terdengar dari tempat atas bergema datang suara bentakan yang amat keras, siapa? Ah, 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 aku, aku siorang tua, si tan jawab Tong Hao dengan suara yang amat serak sembari berkata sepasang tangannya memegang kepalanya, tubuhnya berjongkok dan gemetar dengan amat kerasnya. Suara langkah manusia segera bergema di atasnya dan berhenti di samping gudang di bawah tanah itu. Tan Elo Otia, kau apa yang sudah terjadi di sini ujarnya? Si telapak berdarah Tong Hao dan melirik sekejap ke atas, terlihatlah seorang lelaki kasar berdiri di tepi mulut gudang itu. Di dalam sekali pandang saja dia sudah mengenal kembali kalau orang itu adalah murid pertama dari Tianit Poochu, Sialyong. Ah, 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 aku, aku juga tidak tahu sahutnya dengan suara gemetar, semula datang seorang lelaki dan seorang perempuan lalu datang juga banyak orang yang saling serang menyerang. Ah, 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 aku, aku ketakutan dan terpaksa bersem, bersembunyi di sini, aku benar tidak tahu, Tio Taya, aku sama sekali tidak tahu. Ah, kau naiklah perintah lelaki berusia pertengahan itu. Dengan perlahan Tong Hao memanjat naik ke atas permukaan tanah, baru saja tubuhnya mencapai separuh jalan mendadak tubuhnya berdiri tegak kembali sedangkan telapak tangannya dengan kecepatan bagaikan kilat mengirim satu pukulan dasyat ke depan. Pukulan telapak tersebut dengan amat cepatnya menghajar lambung dari lelaki berusia pertengahan itu. Pada wajah lelaki berusia pertengahan itu segera memperlihatkan perasaannya yang amat terkejut, setelah memandang ke arah Tong Hao selama beberapa saat lamanya dia menghembuskan napas panjang dan rubuh terlentang ke atas tanah. Si telapak berdarah Tong Hao yang di dalam satu kali pukulan saja sudah berhasil membinasakan seseorang, tidak. Terasa lagi dia orang memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang menyeramkan. Tetapi pada saat dia tertawa dingin itulah mendadak dari pintu luar berkumandang pula dua buah suara tertawa dingin yang tidak kalah seramnya. Suara tertawa dingin itu kedengaran amat aneh sekali. Si telapak tangan berdarah Tong Hao yang merupakan seorang berkepandaian tinggi setelah mendengar suara itu tidak terasa lagi sudah bersiul beberapa kali. Dia orang sama sekali tidak menyangka orang yang baru saja datang bukan cuma lelaki berusia pertengahan itu saja, jikalau sejak tadi dia tahu kalau orang yang datang bukan dia seorang saja sudah tentu dirinya tidak akan turun tangan membinasakan dirinya. Saat ini dengan cepat dia doang akan kepalanya terlihatlah di depan pintunya sudah berdiri seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki mempunyai perawakan yang amat pendek sekali sehingga kelihatan amat aneh, wajahnya beringas kejam tetapi pakaian yang dikenakannya amat perlente sekali, jubahnya yang berwarna putih tampak bersulamkan beratus ekor kebuang dalam gaya yang sama sekali berbeda dan mengeluarkan sinar yang amat menyilaukan mata. Sedangkan perempuan itu mempunyai perawakan yang amat tinggi bahkan tinggi badan lelaki itu tidak lebih cuma ada seringgangnya saja. Perempuan itu mempunyai wajah seperti kuda, pucat pasi sedikit pun tidak kelihatan adanya darah sehingga keadaannya amat menyeramkan sekali, di tengah sepasang metu yang bulat besar memancar keluar sinar yang membuat hati orang serasa bergidik, rambutnya awutan tidak keruan keadaannya di dalam 10 bagian ada 9 bagian mirip dengan setan gentayangan atau hantu liar. Begitu melihat munculnya kedua orang itu tidak terasa lagi si telapak berdarah toh kau menghembuskan napas dingin, hatinya terasa berdesir. Hei lelaki busukka sudah melihat belum? Seru perempuan itu sedikit menggerakkan bibirnya, lenilah yang dinamakan Tian membantu manusia yang sedang kesulitan. Benar sahut lelaki itu dengan suara yang amat kasar dan parau sekali, hei niocu. Telapak darah dari Tongelo Otoa sudah mendapatkan kemajuan yang amat pesat sekali jika dibandingkan sewaktu dia orang membinasakan anak kita. Hei lelaki busuk perkataanmu sedikit pun tidak salah, ujar perempuan itu lagi. Jikalau anak kita tidak binasa di bawah pukulan telapak berdarahnya, tahun ini mungkin sudah kawin, kau pun seharusnya sudah membopong cucu. Hei, 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 niocu, perkataanmu sedikit pun tidak salah. Si telapak berdarah tong hao yang mendengar mereka tidak hentinya berbicara, dalam hatinya merasakan sedikit tidak sabaran, dia orang segera tertawa keras. Hei, 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 sungguh tidak kusangka di tempat yang demikian dingin dan tandusnya ternyata bisa bertemu dengan Lee Sin Chun serta Louis Yan Hao suami istri. Sekali lagi lelaki serta perempuan ini memperdengarkan suara tertawa yang amat menyeramkan. Hei tong hao otoa ujar mereka berbareng, lenilah yang dinamakan Tian membantu orang yang berada di dalam kesulitan. Kita sudah ada 20 tahun lamanya mencari dirimu, selama 20 tahun ini tempat manapun sudah kita kunjungi, pada 3-4 tahun dekat ini aku dengar orang bilang katanya sejak dulu kau orang sudah menyingkir keluar perbatasan karena kita terus-menerus berputar di luar perbatasan. Hei, 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 jikalau bukannya pukulanmu tadi, hampir kita pun tidak berani mengenal dirimu kembali. Baik, baik, bagus, bagus sekali serusi telapak berdarah tong hao dengan suara yang berat. Kalian kini sudah mendapatkan aku orang, sudah tentu hutang lamapun hendak kalian tagih semua bukan? Sudah tentu sahup perempuan itu dengan suara keras. Tong hao menarik napas panjang, sebentar kemudian dia baru berkata kembali. Tetapi aku ada satu permintaan yang tidak sesuai, harap kalian mau meluluskan. Hei, hai, hei, coba kau katakan, bagaimanapun kita sudah ada 20 tahun lamanya menantikan dirimu sahup perempuan itu sambil tertawa seram. Aku orang si Tong masih ada sedikit urusan di tempat ini, ujar si telapak berdarah tong hao sepatah demi sepatah. Tetapi urusan ini sudah hampir mendekati keberhasilan, dua bulan kemudian aku akan menyerahkan diri di istana THO Okong, kalian berdua kira bagaimana? Si lelaki maupun perempuan yang mendengar perkataan ini mendadak tertawa menjerit dengan sangat seramnya. Sehingga membuat orang yang mendengar merasakan seluruh bulu kuduknya pada berdiri. Istana THO Okong apa masih ada? Apa arti dari perkataanmu ini? Tanya Tong hao tertegun. Mereka berdua tertawa seram tak hentinya, suara tertawanya terasa amat mengerikan sekali di tengah malam buta yang amat sepi. Terdengar lelaki itu berteriak dengan suara yang amat dingin. Istana THO Okong sejak lama sudah tidak ada lagi, istana THO Okong yang amat mewah dan sangat berharga bahkan menjago seluruh bulim sudah terbakar ludas oleh kami. Tidak tertahan lagi tubuh Tong hao mundur satu langkah ke belakang. Kenapa? Tanyanya terperanjat. Suara dari lelaki itu semakin lama semakin meninggi semakin lama semakin melengking. Sewaktu api berkobar dengan hebatnya membakar istana THO Okong, kami suami istri berdua di hadapan api yang berkobar sudah mengangkat sumpah untuk menangkap kembali musuh besar kami, setelah itu menghancurkan badan serta tulangnya untuk dicampur dengan kapur sebagai bahan untuk mengapuri istana THO Okong di kemudian hari. Tong hao yang mendengar perkataan mereka semakin lama merasakan hatinya semakin terperanjat. Seng lelaki serta perempuan dua orang ini merupakan jagoan lihai dari kalangan Hektu, di atas gunung mongsan di daerah Biau. Chiang mereka mempunyai sebuah istana THO Okong yang amat mewah dan mentereng sekali, semua orang bulim menganggapnya merupakan sebuah istana yang paling mewah, paling mentereng, jika mengangkat majikan dari istana THO Okong ini Sikiemu Sincun atau Malaikat Keburang Emas Li Siau serta Hek Hang Sian Hao atau Bida dari Angin Hitam Chasi, siapapun mengenalnya. Pada tempoh hari si telapak berdarah Tong hao pernah bertempur dengan seseorang di dekat tembok besar, saat itu ada seorang pemuda yang usianya kurang lebih 20 tahunan tetapi sikapnya sangat congkak sedangkan perkataannya atos dan kasar sekali, waktu itu Tong hao tidak tahu siapakah dia orang sehingga terjadi pertempuran yang amat sengit, kepandayan silat dari pemuda itu ternyata biasa saja tidak sampai tiga juga jurus dia sudah menemui ajalnya di bawah telapak berdarahnya. Setelah Tong hao membinasakan pemuda itu dia baru tahu kalau pemuda tersebut ternyata adalah satunya putra dari majikan istana THO Okong di daerah Biao Chiang, itu si Malaikat Keburang Emas serta Bida dari Angin Hitam. Bencana ini sudah tentu tidak kecil resikonya tetapi dikarenakan bersamaan waktunya Tong hao menemui pula suatu urusan pribadi yang jauh lebih penting memaksa dia orang harus menyingkirkan diri jauh dari Tionggoan. Di luar perbatasan itulah dia orang menyamar sebagai Tan Elo Otia dan berdiam dengan tenangnya, oleh karena itu terhadap urusan ini hampir dirinya sudah melupakannya. Tetapi, justru di tengah malam salju yang amat merepotkan sepasang musuhnya munculkan diri di sana bahkan sewaktu mereka munculkan diri Tong hao pun sedang melancarkan pukulan telapak berdarahnya. Membinasakan seseorang membuat dia orang untuk mungkir pun tidak sempat lagi. Saat ini Tong hao benar merasakan hatinya amat cemas sekali, jikalau dia diharuskan bergebrak dengan kedua orang yang ada di hadapannya ini, kalau cuma satu melawan satu kemungkinan sekali dengan paksakan diri masih bisa seimbang tetapi bila mana dia orang diharuskan satu melawan dua, kiranya sulit buat dirinya untuk memperoleh kemenangan. Jika dilihat situasi yang ada di hadapinya saat ini sudah tentu jalan yang paling selamat buat dirinya adalah merat dari sana, asalkan dia berhasil melarikan diri ke dalam sebuah hutan lebat sepuluh li dari tempat ini mereka berdua jangan harap bisa menemui dirinya lagi, tapi justru pekerjaan ini tidak mudah untuk dilakukan olehnya. Tetapi selama 20 tahun lamanya di tempat ini dia merahasiakan nama serta asal usulnya bahkan bersusah payah berusaha, sudah kini pekerjaannya sudah hampir mencapai hasil jikalau menyuruh dia orang pergi dari situ, sebenarnya dia orang merasa sayang sekali dan tidak tega untuk meninggalkan susah payahnya yang dilakukan selama 20 tahun lamanya ini. Oleh karena itu sambil memperlihatkan tertawa seramnya di dalam hati dia terus-menerus memikirkan langkah selanjutnya. Terdengar si bida dari angin hitam, Censie memperdengarkan suara tertawanya yang amat tidak enak didengar, tetapi dari suara tertawanya ini jelas sekali menunjukkan kegirangan hatinya yang meluap, mereka selama 20 tahun lamanya sudah mengunjungi semua tempat untuk mencari pembunuh putranya, tidak disangka secara tiba bisa menemui dirinya muncul. Di tempat itu sudah tentu rasa girangnya saat itu sukar sekali untuk dilukiskan. Sembari tertawa keras, tangan kanannya dengan perlahan diayunkan ke atas. Dia orang yang mempunyai perawakan tinggi kurus, pasang tangannya pun kurus sekali hingga mirip sekali dengan cakar burung yang berwarna hitam pekat, keadaannya sangat jelek dan mengerikan sekali. Melihat dia orang sudah bersiap untuk turun tangan, dengan cepat tong hau berteriak. Tahan dulu. Hei, hei, kau orang ada perkataan apalagi teriak Censie sambil tertawa seram. Si telapak berdarah tong hau tahu kalau urusan ini tidak mungkin bisa dicegah lagi, tetapi dia pun tidak ingin untuk bungkam terus. Di tempat ini aku ada satu urusan yang amat penting sekali, ujarnya dengan cepat. Malam ini atau besok kemungkinan sekali sudah bisa beres, bagaimana kalau kalian berdua untuk sementara waktu meninggalkan tempat ini terlebih dulu untuk kemudian bertemu kembali pada esok malam di tempat ini juga. Censie maupun Li Xiao yang mendengar perkataannya itu segera tertawa terbahak, suara tertawa mereka amat keras sekali ditambah pula tenaga dalam mereka berdua sudah mencapai pada taraf kesempurnaan membuat suara tertawa itu dengan dasyatnya mengalun sampai di tempat yang amat jauh sekali. Walaupun suara tertawa mereka berdua amat keras sekali sehingga serasa menusuk telinga, tetapi saat ini secara samar bisa mendengar juga kalau dari pihak benteng Tianit P.O. pun berkumandang datang suara yang berisik. Tong hau merasakan hatinya semakin berat, terdengar Censie sambil tertawa sudah berbicara kembali. Oh-oh-oh, kau orang masih ada urusan penting yang belum diselesaikan he-he, he-he, kalau begitu sebelum kematianmu dalam hati kau orang tentunya sangat menderita bukan? Air muka Tong hau segera berubah hebat, jelas sekali perkataan dan Censie sudah menusuk ke dalam hatinya membuat dia orang merasa sangat menderita dan sedih sekali. Baru saja perkataan Censie selesai diucapkan Li Xiao sudah melanjutkan kembali. He-he, he-he, urusan itu benar sangat bagus sekali, aku orang memang sangat mengharap demikian. Perkataannya begitu selesai diucapkan tubuhnya yang pendek genuk itu mendadak melancarkan satu pukulan dasyat ke depan disusul tubuhnya meloncat ke atas meluncur ke tengah ruangan, seketika itu juga seluruh ruangan penuh diliputi oleh bau amis yang memuakan. Si telapak berdarah Tong hau yang melihat tubuh pihak lawan sudah meloncat dan menubruk ke arahnya, dengan cepat badannya menyingkir ke samping. Sereet tubuhnya persis berada di samping lubang di mana gadis tadi menerjang keluar, dengan cepat ia mencelat ke depan. Sedangkan Li Xiao begitu tubuhnya menubruk masuk ke dalam ruangan sepasang telapak tangannya berturut melancarkan dua pukulan dasyat menghajar ke arahnya. Kekuatan dari kedua pukulan tersebut benar amat dasyat sekali, terasa dua gulung angin pukulan laksana menggulungnya ombak besar di tengah samudera seketika itu juga membuat seluruh tangan dipenuhi oleh hawa murni yang membuat rumah gubuk itu tidak kuat untuk menahan tekanan tersebut dan amruk ke bawah. Sewaktu sepasang telapak dari Li Xiao melancarkan serangan tadi, Chen Xia pun sudah maju satu langkah ke depan melancarkan serangan dasyat. Saat itulah seluruh ruangan amruk ke bawah, baik atap maupun tumpukan salju seketika itu juga menindihi badan mereka berdua. Tong Hawang baru saja menerobos keluar dari lubang di samping rumah tersebut di waktu mendengar dari belakang tubuhnya bergemas suara ambrukan yang amat keras dengan cepat kepalanya ditoleh ke belakang. Ketika dilihatnya rumah itu amruk tidak karuan hatinya menjadi sangat girang sekali, dengan kecepatan yang luar biasa tubuhnya berlari menuju keluar, hanya di dalam sekejap saja dia sudah ada di tempat sejauh 2-3 kaki dari tempat semula. Mendadak tubuhnya melayang tanpa menempel permukaan tanah, sekali lagi tubuhnya berkelebar 7-6 kaki lebih, lalu merendah ke bawah. Bila orang yang telah berdiam di tempat itu sangat lama terhadap keadaan di sekeliling tempat itu sudah amat hapal sekali, tubuhnya yang tiba merendah ke bawah segera bergelinding masuk ke dalam sebuah liang kecil, seketika itu juga tubuhnya berbaring di dalam liang tersebut dengan di atas badannya tertutup oleh salju yang amat tebal, orang yang ada di atas permukaan jangan harap bisa melihat jelas dirinya. Pada saat itulah terdengar Li Xiao serta Chen Xie masing memperdengarkan suara teriakan yang amat aneh, tubuhnya dengan cepat muncul dari antara ambrukan rumah gubuk dan meloncat ke depan. Mereka berdua sesudah munculkan dirinya tidak terasa lagi pada mengalihkan pandangannya ke arah telapak kaki yang ada di atas tanah lalu mengejarnya ke depan. Tetapi baru saja mengejar sejauh tiga kaki mendadak bekas telapak kaki yang membekas di atas permukaan tanah telah lenyap tak berbekas, walaupun saat itu salju melayang turun dengan lebatnya tetapi bila mana di atas tanah ada bekas telapak kaki tentunya tidak sebegitu cepat tertutup lenyap. Sudah tentu dengan kepandaian silat yang dimiliki Tong Hao untuk berjalan di atas permukaan salju tanpa meninggalkan bekas kaki bukanlah merupakan suatu urusan yang sulit tetapi kenapa permulaannya ada bekas kaki yang tertinggal. Chen Xie tertegun sebentar kemudian sadar kembali, teriaknya dengan keras. Hei lelaki busuk, dia sudah merat, cepat kita pergi mengejar. Dengan cepat Lisio angkat kepalanya memandang ke depan, salju turun semakin deras membuat pandangan di depannya cuma kelihatan saljunan putih memenuhi seluruh permukaan, benda yang ada di dua, tiga kaki jauhnya masih bisa terlihat dengan amat jelas sekali, cuma saja bayangan Tong Hao tidak kelihatan sama sekali. Dia orang yang tidak tahu Tong Hao merat dengan mengambil arah sebelah mana dalam hatinya merasa. Semakin gusar lagi, tidak terasa lagi dia sudah menceritaneh. Pada saat itulah suara orang serta suara ringkikan kuda dengan amat cepatnya sudah berkumandang datang. Suara dari Chen Xie pun semakin lama berubah semakin tidak enak, didengar. Hei lelaki busuk, teriaknya keras. Ada orang datang, jangan sampai membuang waktu sehingga urusan berantakan. Orang yang baru datang tentunya orang dari Benteng Tianit P.O.O. Jawab Li Xiao dengan suara yang amat keras pula, lebih baik kita meminta bantuan mereka saja untuk mencarikan bajingan si Tong itu. Aku kira tentunya mereka mau memberi bantuan kepada kita, jika jumlah orang yang mencari bertambah banyak sudah tentu pencariannya semakin mudah. Eh, perkataanmu sedikit pun tidak salah sahut dan Xie sambil mengangguk. Tidak selang lama kemudian tampaklah dua ekor kuda dengan amat cepatnya berlari mendatang. Telapak kuda menyepak tanah membuat bunga salju pada berterbangan keempat penjuru. Hal ini menyebabkan siapa yang duduk di atas kuda tunggangan itu sukar untuk dilihat lebih jelas. Tetapi suara teriakan yang digemborkan oleh orang yang ada di atas kuda amat jelas sekali, suara itu amat berat dan penuh disertai tenaga dalam yang kuat. Soatang! Soatang, kau ada di mana? Tubuh Li Xiao dengan cepat berkelebat menyambut datangnya kedua orang tersebut. Tubuhnya yang menerjang ke depan melalui bunga salju yang berlapis memenuhi sekeliling kuda tunggangannya itu membuat kedua orang yang ada di atas kuda tunggangan tersebut menjadi sangat terkejut sekali, di tengah suara teriakan yang amat terperanjat dengan cepat mereka mencoba menahan tali les kudanya. Dengan sentakan yang secara mendadak ini kedua ekor kuda ini segera meringkik panjang lalu mengangkat kakinya yang depan ke atas, kedua orang yang ada di atas tunggangannya dengan cepat meloncat ke atas meninggalkan kudanya masing, satu dari kiri yang lain dari kanan dengan kecepatan yang luar biasa berkelebat ke samping badan Li Xiao dan berdiri tidak bergerak. Kau orang siapa bentaknya dengan suara yang amat gusar? Di tengah suara bentakan mereka yang amat keras itulah tubuh Chen Xie bagaikan segulung asap dengan amat ringannya sudah berkelebat ke samping badan suaminya, sedang di tempat yang lain segera terlihatlah berpuluh orang lelaki kasar dengan cepatnya sudah menyusul mendatang. Tadi dikarenakan Li Xiao berdiri seorang diri maka semua orang sama sekali tidak mengenal siapakah orang itu, tetapi dengan munculnya si bida dari angin hitam Chen Xie yang berdiri di samping suaminya sehingga kelihatan satu tinggi satu pendek maka semua orang segera mengenal kembali siapakah sepasang suami istri ini, kedua orang itu tidak terasa lagi sudah mundur setengah langkah ke belakang. Ah ah ah, majikan istana THOO Cong seru mereka berdua secara berbareng. Benar sahut Li Xiao sambil mengangguk. Kalian berdua tentunya orang dari benteng Tianit POO bukan? Benar kami saudara berdua si teng, sahut mereka berdua dengan suara yang amat berat. Tetapi Li Xiao mana merasa sabaran untuk mendengar nama mereka berdua, dia orang segera memotong perkataan yang belum selesai itu. Perbuatannya ini sudah tentu sama sekali tidak menaruh hormat kepada kedua orang itu, tetapi dia orang yang sudah terbiasa bersikap sombong ditambah lagi saat ini hatinya cinta memikirkan Kher untuk menangkap kembali musuh besarnya, karena takut musuhnya melarikan diri semakin jauh sudah tentu tidak mau mendengarkan omongan mereka lebih lanjut. Tidak usah banyak omong lagi serunya dengan keras. Cepat kalian membantu aku menangkap seseorang. Air muka kedua orang itu segera berubah sangat hebat. Kita sedang menyebutkan nama kita apakah ini juga? Sedang ngomong kosong teriaknya kurang senang. Siapa yang mau mengurusi kalian si teng atau kuah atau siswe atau wair asalkan kalian bisa mengejar dapat seseorang tentu ada kegunaan yang amat besar buat kalian. Tanda seru sambong si bida dari angin hitam chance dengan cepat. Kedua orang itu segera tertawa panjang. Bila mana kalian berdua mengira kami orang benteng kianit PO bisa disuruh orang dengan senaknya hal itu sungguh terlalu lucu sekali kami juga sedang mencari orang, urusan ini amat penting sekali untuk dilaksanakan lebih cepat maaf selamat tinggal. Tubuh mereka berdua dengan cepat berkelebat siap naik kembali ke atas kuda tunggangannya masing. Tetapi baru saja tubuh mereka sedikit bergerak segera terdengarlah chance yang memperdengarkan suara teriakannya yang amat keras dan menyeramkan sekali. Suara teriakan ini tidak peduli siapapun yang mendengar tentu akan tertegun dibuatnya, mereka berdua pun seketika itu juga dibuat termangu. Segera terdengarlah chance memperdengarkan suara tertawanya yang amat aneh sekali. Bila mana kalian menolak permintaanku lagi sehingga menunda waktu kami untuk mengejar bajingan tersebut, kami orang pasti akan meratakan benteng kianit PO dengan tanah ancamnya dengan suara yang amat dingin. Mereka berdua yang mendengar perkataan tersebut segera tertawa terbahak. Bagus, bagus sekali, silahkan kalian berdua meratakan benteng kianit PO kami dengan tanah sahutnya berbareng. Sekali lagi chance menjerit aneh, tangannya dengan cepat diayunkan ke depan sehingga mengeluarkan suara sambaran angin yang amat kencang sekali. Lima buah jarinya bagaikan kuku Garuda dengan kecepatan yang luar biasa sudah diayunkan ke depan mencengkeram dada dari salah satu lelaki yang ada di sebelah kiri. Kedua orang itu merupakan jagoan berkepandaian tinggi yang sangat diandalkan di dalam benteng kianit PO dan merupakan saudara angkat dari Sialiong itu pocu dari kianit PO. Dia orang sebenarnya merupakan orang dari aliran kianpek P yang mengandalkan sebuah golok tunggal menjago seluruh bulim sehingga mendapatkan Julukan sebagai Sinhao Xiangcu atau sepasang golok harimau sakti, Teng Hoa Ta serta Teng Hoa An dua bersaudara. Bila mana mereka bukannya mereka memiliki kepandaian silat amat tinggi dan merupakan seorang jagoan yang berkepandaian tinggi dari benteng kianit PO, Setelah bertemu dengan Li Xiao serta Chao Xie sikapnya pun tentu tidak seketus demikian. Di antara mereka berdua sifat Teng Hoa Ta yang paling berangasan sedangkan Teng Hoa Au sikapnya pendiam tetapi banyak akal. Serangan dan Cha Xie tadi dengan cepatnya mencengkeram ke depan dada Teng Hoa Ta, melihat datangnya serangan tersebut Teng Hoa Ta menjadi amat gelusar sekali, makinya dengan keras. Maknya, kau orang mau ajak berkelaya, sembari memaki matanya memandang ke arah datangnya serangan tersebut, hanya di dalam sekali pandang saja dia orang segera mengetahui kalau serangan dari pihak lawannya ini sangat luar biasa, tubuhnya mendadak mencelat ke atas udara lalu berjumpalitan mengundurkan diri ke belakang. Mereka berdua bersaudara sejak dahulu sudah malang melintang beberapa puluh tahun lamanya di daerah Tionggoan sudah tentu mengetahui juga kelihayan dari kedua orang dihadapannya di dalam sekejap saja. Dia segera teringat kembali tugasnya yang diperintahkan oleh Po Ocu untuk keluar benteng mencari dapat putri dari Po Ocu Sia Soatang. Dia tahu dengan munculnya dua orang itu di sana kemungkinan sekali urusan tidaklah begitu mudah. Apalagi kepandaian silat dari kedua orang itu amat tinggi dan bukanlah tandingan dari dirinya. Hal ini harus Po Ocu datang sendiri baru bisa menghadapinya, karena itu sewaktu Censie melancarkan cengkeramannya mengancam tubuh Teng Ho Ata, tangannya dengan cepat digetarkan ke atas melepaskan satu panah tanda bahaya. Panah tanda bahaya itu begitu meluncur sampai di tengah udara segera meledak dengan amat kerasnya disusul melayangnya segumpalan warna biru yang amat tebal sekali semakin lama melayang semakin ke atas. Di tengah curahnya hujan salju yang amat lebat ditambah dengan meluncurkan asap berwarna biru yang amat tebal membuat pemandangan kelihatan sangat menarik sekali. Sebaliknya Teng Ho Ata yang berdiri di depan kudanya, saat ini untuk menghindarkan diri dari cengkeraman Censie ini tubuhnya mendadak melayang ke tengah udara lalu berjumpalitan dan meloncat ke samping kuda yang lain. Serangan dari Censie ini amat dasyat dan dilancarkan amat cepat sekali, begitu tubuh Teng Ho Ata meloncat ke samping tangannya dengan amat kerasnya berhasil menghajar perut kuda tersebut. Seketika itu juga tangannya dengan dasyatnya menembus ke dalam perut kuda itu sampai separuhnya membuat darah segar memancur keluar dengan amat derasnya memenuhi seluruh permukaan saljunan putih. Censie yang melihat serangannya mencapai sasaran kosong, dia orang menjadi teramat gelesar sekali, tangannya direntangkan ke samping, seketika itu juga seekor kuda yang amat berat rangkat ke atas dengan hebatnya, di tengah ayunan tangannya yang amat cepat kuda tersebut dengan dasyatnya sudah melayang ke atas tubuh Teng Ho Ata. Perut kuda itu sebenarnya memangnya sudah berlubang terkena tusukan tangan Censie tadi, kini tubuh tersebut dilemparkan ke arah Teng Ho Ata membuat isi perut dari kuda tersebut dengan amat mengerikan sekali pada berhamburan di atas tanah, bau amis darah yang amat tidak mengenakan segera memenuhi seluruh angkasa diikuti segelung angin sambaran yang amat kuat menggulung ke arah depan. Teng Ho Ata yang berhasil menghindarkan diri dari cengkeraman itu dengan cepat mencabut keluar goloknya, saat ini sebenarnya dia masih ada kesempatan untuk mundur ke belakang tetapi dia orang tidak mau melakukannya karena pertama, dia tidak ingin kuda kebaikannya mendapatkan serangan kembali sehingga menemui ajalnya. Kedua, jikalau dia kembali mengundurkan diri hal ini akan memperlihatkan kelemahan dirinya, oleh karena itu sewaktu melihat dia orang melemparkan kudanya ke arah dirinya dengan cepat dia membentak keras, goloknya dengan disertai tenaga yang amat besar di babat ke depan. Tenaga bacokan ini sangat dasyat sekali, hanya di dalam sekejap saja desiran angin memenuhi seluruh angkasa sedangkan sinar golok yang menyilaukan mata melindungi seluruh angkasa sedangkan sinar golok yang menyilaukan mata melindungi seluruh tubuhnya kuda yang dilemparkan ke arahnya itu segera terbabat putus menjadi dua bagian, dari hal ini saja sudah jelas menunjukkan kalau tenaganya amat besar sekali. Dengan meminjam tenaga babatan yang amat dasyat tadi goloknya segera berputar arah dengan berganti jurus, berturut dia melancarkan tiga bacokan menghajar tubuh Censie. Mereka dua bersaudara mendapatkan julukan sebagai sepasang golok harimau sakti sudah tentu ilmu goloknya sangat hebat sekali. Setelah sambaran golok yang amat dasyat tadi lewat, berturut dia melancarkan tiga serangan lagi membuat keadaan semakin membahayakan, di tengah berkelebatnya sinar golok ang amat menyilaukan matu serta bayangan sambaran yang memenuhi seluruh angkasa seketika itu juga membuat seluruh tubuh bida dari angin hitam hampir terkurung di dalam bayangan golok itu. Melihat keadaan ini dalam hati Toatta merasa amat girang sekali, pikirnya. HMMG kalau kali ini aku bisa melukai si bida dari angin hitam ini sehingga menggelepak di atas permukaan salju, sudah tentu namaku pun akan terkenal di seluruh dunia Kangou. Baru saja dia merasa sangat girang dan mengerahkan tenaga dalamnya semakin mengencangkan permainan goloknya, siapa sangka pada saat itulah dari tengah berkelebatnya bayangan golok mendadak terdengar suara desiran angin yang amat tajam sekali. Kring, 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 di tengah suara gemerincingan yang amat memekikan telinga Tengho Atta merasakan dari tangannya ada segulung angin tekanan yang maha aneh dan dasyat balik menggetarkan tubuhnya. Setelah suara gemerincingan itu barulah serangan golok dari Tengho Atta pun seketika itu juga tersentak berhenti, tampak di tangan Chen Xie sudah bertambah lagi dengan sebilah pedang sepanjang dua depa dengan gagang yang berwarna hitam pekat. Setelah pedang Hek Hong Kiam salah satu dari empat pedang aneh dari golongan Hek Tu yang diandalkan oleh Chen Xie untuk mengangkat namanya di dalam bulem. Dalam hati Tengho Atta tahu kalau pedang Hek Hong Kiam ini sangat tajam sehingga bisa digunakan untuk memotong emas atau baja, saat ini dia pun kembali benterokan goloknya tadi sebanyak tiga kali tentu ada sebabnya, apakah goloknya masih tetap utuh seperti sedia kalah? Sembari menarik kembali goloknya dan mengundurkan diri ke belakang, tenaga dalamnya dikerahkan kembali untuk sekali lagi melancarkan serangan ke depan. Tetapi mendadak dia menjadi sangat terperanjat sekali. Kiranya golok yang amat tebal dan terbuat dari baja asli itu sudah terdapat tiga bacokan yang amat besar. Ketiga bacokan pedang itu amat panjang sekali sehingga menembus ke arah punggung golok dan meninggalkan tempat sampingan yang amat tipis sekali, bila mana bukannya dengan cepat dia segera sadar dan sekali lagi melancarkan serangan tentu goloknya seketika itu juga akan terputus menjadi empat bagian. Coba bayangkan saja, jikalau sewaktu melancarkan serangan mendadak senjata tajam yang digunakan putus menjadi dua bagian, apa yang bakal diterima sebagai akibatnya? Setelah tertegun beberapa saat lamanya dengan cepat Teng Ho Atta meloncat mundur tujuh delapan langkah ke belakang, sewaktu mengundurkan dirinya itulah dia segera teringat kembali akan ketiga bacokan yang membekas di atas goloknya. Hal ini membuktikan kalau pihak lawan bisa mengerahkan tenaga dalamnya sesuai dengan saat dan tempat yang ditujunya, sebaliknya serangannya tadi dilancarkan dengan amat cepat sekali, ternyata musuh di dalam keadaan seperti itu bisa menggunakan tenaga dengan amat cepatnya, jelas kalau tenaga dalamnya sudah mencapai taraf yang sukar untuk dilawan. Sewaktu teringat akan hal ini dia benar tertegun sehingga berdiri mematung tidak bergerak sedikit pun juga, air mukanya berubah pucat pasti bagaikan mayat dia benar tidak menyangka kalau pihak lawan memiliki kepandaian silat yang demikian tingginya. Sedangkan Teng Hoa An yang berdiri di samping sama sekali tidak tahu keadaan yang sesungguhnya. Koko, kau kenapa tanyanya dengan keras? Teng Hoa An tak tertawa pahit, tangannya digetarkan golok yang ada di tangannya segera dilemparkan ke depan, sebelum gagang golok itu mencapai permukaan tanah golok tersebut sudah terputus menjadi empat bagian. Titi, kita sudah dikalahkan orang sahutnya dengan loyo. Mendengar perkataan dari kakaknya itu Teng Hoa An menjadi sangat terperanjat sekali. Saat itulah Chan Si sudah bertanya lagi dengan suara yang amat dingin. Bagaimana kalian mau tidak pergi bantu aku mencari orang itu? Sepasang harimau si Teng ini segera saling berpandangan lama sekali mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Setelah termangu beberapa saat lamanya terdengar Teng Hoa An baru membuka mulutnya bertanya. Entah kalian berdua mau menyuruh kita pergi cari siapa? Makinya titik nenek Sundal Maki Chan Siye dengan amat gusarnya, kalian sengaja mau mengulur waktu ya? Bukankah sejak tadi aku sudah bilang suruh kalian mencari si telapak berdarah Tong Hao? Tong Hao A.A.A.A. sengaja bertanya demikian memang bertujuan untuk mengulur waktu karena tanda bahaya dari benteng Tianit P.O.O. sudah dilepaskan berarti pula sebentar lagi P.O.C.U. mereka akan segera melihat dan tentu mengejar kemari. Karena itu dia yang jadi orang amat tenang dan banyak akal sekalipun dimaki oleh pihak lawan sama sekali tidak menjadi gusar. Si telapak berdarah Tong Hao tanyanya keheranan. Orang ini sudah lama tidak munculkan dirinya di dalam bulim, kalian suruh kita pergi kemana mencari dirinya? Kalian sungguh tidak tahu atau pura tidak tahu teriak Chan Siye semakin gusar. Apakah kalian kira ada yang palsu dia sekarang ada di sini dan menyamar sebagai seorang kakek tua?